Rema hari ini, Ibrani 4 ayat 12a, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Mina lahir dan dibesarkan dalam sebuah keluarga yang sangat sederhana. Meski ia tidak pernah kekurangan, tetapi ia juga tidak pernah merasakan kelimpahan. Kondisi tersebut membuatnya memiliki impian untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus dan menaikkan taraf hidup keluarganya. Mina sudah berencanakan dengan detail tentang bagaimana dan apa yang akan ia lakukan untuk mengejar visinya tersebut. Terlebih ketika ia berdoa, ia mendapatkan Rema Masmur 1 ayat 3, bahwa apa saja yang diperbuatnya akan dibuat Tuhan berhasil. Segera Mina pun mengamini dan mengimani Rema itu dalam hatinya. Akan tetapi setelah sekian lama waktu berlalu, Mina tak juga berhasil meraih impiannya. Bahkan sebaliknya, ia seolah justru semakin jauh dari visinya. Sampai di satu titik, Mina merasa lelah dan memilih untuk melupakan impian dan Rema yang dahulu begitu menyalah. Mina menyerah dan mengaku kalah terhadap kondisi yang ada. Mina tidak menyadari bahwa firman Tuhan adalah sesuatu yang hidup, dan semua yang hidup perlu diberi makan serta dirawat agar tetap hidup. Rema Masmur 1 ayat ketiga akan tergenapi dalam hidup Mina, jika ia menghidupi kedua ayat sebelumnya dan tidak melulu mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, ketika menerima Rema Tuhan, kita pasti sangat terbakar dan berapi-api. Akan tetapi, untuk menjaga api itu tetap menyala sampai akhir, tidaklah mudah untuk dilakukan. Ingatlah selalu bahwa firman Tuhan itu hidup, walaupun keadaan justru bertolak belakang dari janji Tuhan dan Rema yang kita terima. Tetaplah menghidupinya. Jangan biarkan Rema itu mati. Teruslah menggali firman, perkatakan, dan renungkan siang dan malam. Tetaplah berdoa dan percaya akan kebenaran firman Tuhan. Maka Rema yang kita terima akan Tuhan nyatakan cara supersize dalam hidup kita. Itulah cara kerja Tuhan. Pernahkah Anda menerima Rema dari Tuhan, tetapi pada akhirnya Rema tersebut mati? Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk menjaga Rema yang kita terima tetap hidup dan menyala? Apa yang akan Anda lakukan agar Rema yang Tuhan berikan bagi Anda terus menyala? Renungkanlah. Tuhan, terima kasih atas Rema yang telah Engkau berikan. Mampukan kami agar kami dapat menjaga Rema itu tetap hidup. Tidak peduli apapun yang terjadi di sekeliling kami. Biarlah kami tetap beroleh hati dan iman yang kokoh. Hingga rencanamu tergenapi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan biarkan Rema yang telah kita terima dari Tuhan tersebut mati. Terima kasih telah menonton!